5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Nah hari ini kita akan belajar di tema yang baru adik-adik Ya untuk adik-adik yang duduk di kelas 4 Kita belajar di tema 8 Daerah tempat tinggalku Subtema 1 Lingkungan tempat tinggalku Pembelajaran yang pertama Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Adik-adik perhatikan gambar berikut ini Wah kelihatan ya bahwa tempat tinggal di ini atau lingkungan ini sangat asri ya adik-adik ya Nah tempat tinggal adalah tempat manusia menetap untuk bertegduh dari keadaan alam Serta tempat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam menjalani hidup Tempat tinggal manusia biasanya berwujud rumah adik-adik Tempat tinggal merupakan kebutuhan utama bagi manusia Setiap manusia tentu menginginkan tempat tinggal atau lingkungan tempat tinggal yang nyaman untuk kehidupannya Amatilah gambar ini adik-adik Nah gambar tersebut menunjukkan bagian dari lingkungan tempat tinggal Nah lingkungan yang ditunjukkan ini berupa beberapa rumah yang di sekitarnya masih banyak pohon Pada gambar juga terlihat hamparan sawah dengan para petani yang sedang bekerja Terlihat juga binatang berupa ayam dan sapi ya adik-adik ya Nah lingkungan tempat tinggal pada gambar ini lebih tepat dinamakan dengan pedesaan Adik-adik dimana tempat tinggalmu? Bagaimana lingkungan tempat tinggalmu adik-adik? Apakah kalian tinggal di desa atau tinggal di kota? Nah nyamankah kamu tinggal di lingkungan rumahmu atau di lingkungan tempat tinggalmu? Nah adik-adik aku disini ya ada Udin Aku dan keluarga ku berasal dari Jawa Barat Nah di Jawa Barat itu terdapat banyak tempat wisata Di antaranya ada Telaga Warna Nah apa kamu pernah mendengar cerita tentang asal mula Telaga Warna ini adik-adik? Ayo kita cari tahu bersama-sama tentang asal mula Telaga Warna Udin dan keluarga sedang berlibur di daerah asalnya yaitu Jawa Barat Nah di lingkungan tempat tinggal Udin di Jawa Barat ini terdapat tempat wisata yang namanya adalah Telaga Warna Nah Telaga Warna ini terletak di kawasan puncak Bogor Saat Udin berwisata ke Telaga Warna Ayah Udin ini menceritakan asal mula Telaga Warna ini adik-adik Nah cerita asal mula Telaga Warna ini merupakan cerita turun temurun yang terkenal di daerah itu Bagaimana cerita asal mula Telaga Warna? Mari kita cari tahu bersama-sama Ini adalah cerita tentang asal mula Telaga Warna adik-adik Dahulu kala di Jawa Barat ada seorang raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggunya Akhirnya raja memutuskan untuk bertapa di hutan Di hutan raja terus berdoa kepada yang maha kuasa Raja meminta agar segera dikaruniai anak Doa raja pun terkabul adik-adik Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan Raja dan permaisuri sangat bahagia Seluruh rakyat juga bersuka cita menyambut kelahiran putri raja tersebut Raja dan permaisuri ini sangat menyayangi putrinya Mereka juga sangat memanjakannya Segala keinginan putrinya selalu dituruti Tak terasa putri raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik Hari itu dia berulang tahun ke-17 Raja mengadakan pesta besar-besaran Semua rakyat diundang ke pesta tersebut adik-adik Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung Wah kalung ya adik-adik ya Kalung itu terbuat dari untayan perhuap mata berwarna-warni Saat pesta berlangsung Raja menyerahkan kalung itu Kalung ini hadiah dari kami Lihat indah sekali bukan kau pasti menyukainya Kata raja Raja bersiap mengalungkan kalung itu ke leher putrinya Sungguh di luar dukaan putri itu menolak mengenakan kalung itu Aku tak suka kalung ini ayah Tolak putri dengan kasar Raja dan permaisuri terkejut Kemudian permaisuri berusaha membujuk putrinya dengan lembut Permaisuri mendekat dan hendak memakaikan kalung itu ke leher putrinya Aku tidak mau Aku tidak suka kalung itu Kalung itu jelek Teriak putri sambil menepis tangan permaisuri Tanpa sengaja kalung itu terjatuh Permata-permatanya tercerai berai di lantai Permaisuri sangat sedih Permaisuri terduduk dan menangis Tangisan permaisuri ini menyayat hati adik-adik Seluruh rakyat yang hadir turut menangis Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi Tidak disangka Air mata yang tumpah ke lantai Berubah menjadi aliran air Aliran air ini menghanyutkan permata-permata yang berserakan tadi Air tersebut mengalir keluar istana Dan membentuk sebuah danau Anehnya air danau itu berwarna-warni Seperti warna-warna permata kalung dari putri tadi Nah kini danau itu dikenal dengan nama telaga warna Nah ini tadi adik-adik Asal mula dari telaga warna Wah ceritanya sangat menarik ya adik-adik ya Adik-adik mari kita menjawab bersama-sama pertanyaan berikut ini Berdasarkan cerita tadi Siapa tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? Ya tokohnya tadi ada raja Ada permaisuri dan ada putri raja Lalu di mana raja melakukan pertapaan? Ya raja melakukan pertapaannya di hutan Apa hadiah yang disiapkan raja dan permaisuri untuk ulang tahun putrinya? Ya raja dan permaisuri ini menyiapkan hadiah berupa kalung Yang terbuat dari untayan permata yang berwarna-warni Mengapa permaisuri bersedih dan menangis? Permaisuri merasa sedih karena putrinya tidak mau mengenakan kalung yang ia berikan ya Malah bilang kalung itu jelek Menurut adik-adik bagaimana sifat putri dalam cerita tersebut? Nah putri dalam cerita tersebut ya Tidak menghargai pemberian orang lain Tidak sopan Dia itu kasar Nah sifat-sifat tersebut tampak ketika putri Tidak menyukai kalung hadiah dari raja dan permaisurinya Nah ini adik-adik ya jangan kita contoh ya adik-adik ya Jangan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari Jangan ditiru pokoknya ya Nah adik-adik cerita asal mula telaga warna itu merupakan cerita fiksi Apa itu cerita fiksi? Nah kalian bisa mencari informasi mengenai cerita fiksi dan ciri-cirinya Di sini Kak Citra akan menjelaskan secara singkat apa itu cerita fiksi Nah cerita fiksi adalah cerita rekaan atau kayalan dari pengarangnya Jadi hanya rekaan saja tidak benar adanya Nah isi cerita itu dapat murni berasal dari kayalan pengarang Tetapi juga dapat berdasarkan fakta juga Nah cerita fiksi yang dikarang berdasarkan fakta Bisa diperoleh dari berbagai pengalaman Baik pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain Kemudian pengalaman itu diolah menjadi bahan cerita yang menarik Nah di sini ciri-ciri cerita fiksi itu apa? Yang pertama nih ciri-cirinya Merupakan cerita rekaan atau bisa cerita nyata yang diolah oleh pengarang dari cerita tersebut Berikutnya cerita fiksi ini tujuannya untuk menghibur dengan menceritakan suatu peristiwa Lalu cerita fiksi itu memiliki alur cerita Menggunakan bahasa yang komunikatif Menggunakan bahasa yang tidak baku Kalau pidato sebagainya itu bahasanya baku Atau bahasa yang resmi Tapi kalau dalam cerita menggunakan bahasa yang tidak baku Supaya bahasanya lebih komunikatif adik-adik Itu tadi ciri-ciri dari cerita fiksi Kalian bisa mencari tahu lebih lanjut tentang cerita fiksi Kalian cari di google ya adik-adik ya Nah di dekat rumah Udin di Jawa Barat Juga terdapat taman bermain Udin dan saudara-saudara sepupunya bermain di sana Dita ingin bermain ayunan Udin membantu Dita menarik dan mendorong ayunan tersebut Adik-adik siapa yang pernah naik ayunan Kak Citra pernah lho naik ayunan waktu kecil ya Di taman bermain Nah adik-adik disini kalian amati nih Udin dan sepupunya sedang bermain ayunan Udin menarik dan mendorong sepupunya yang sedang naik ayunan ya Nah Udin telah memberikan gaya pada ayunan itu Tadi kan Udin menarik kemudian Udin mendorong ayunan Nah Udin itu telah memberikan gaya pada ayunan itu Apakah yang dimaksud dengan gaya? Nah gaya itu bukan foto terus bergaya Tidak adik-adik Disini ada yang namanya gaya Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenai itu Dapat mengalami gerak Dapat mengalami perubahan kedudukan Dan dapat mengalami perubahan bentuk Nah gaya itu juga bisa diartikan sebagai tarikan Atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda Jadi gaya itu bisa berupa dorongan atau berupa tarikan Nah dengan adanya gaya ini Benda yang diam akan bergerak adik-adik Nah benda yang diam akan bergerak Kalau ada gaya Contohnya lagi misalnya kita membuka pintu Menutup pintu Awalnya kan pintu itu diam Ketika kita memberi gaya menariknya ya Tadi kan gaya itu berupa tarikan dan dorongan Ketika kita menarik pintu Pintunya bergerak Nah itu adik-adik ya Kalian sudah tahu apa itu gaya Nah gaya yang diberikan Udin terhadap ayunan itu Berupa tarikan dan dorongan Akibatnya ayunan itu bergerak Saat ditarik Nah bergeraknya ke belakang Atau mendekati Udin Dan saat didorong ayunan itu bergerak ke depan Atau menjauhi Udin Lalu apa yang dimaksud dengan gerak ya adik-adik Nah gerak adalah Perpindahan kedudukan suatu benda Terhadap benda lainnya Baik perpindahan kedudukan yang mendekati Maupun yang menjauhi suatu benda Atau tempat asalnya Akibat benda itu dikenai gaya Jadi kalau benda mendapatkan gaya Itu akan bergerak Bergerak itu berarti berpindah tempat adik-adik Nah disini adik-adik Agar kamu lebih paham tentang gaya dan gerak Kalian bisa melakukan percobaan berikut ini Yang pertama percobaannya adalah Doronglah meja Amati apa yang terjadi dengan meja Ketika kalian mendorong meja ini Apa yang terjadi dengan meja Mejanya bergerak dan berpindah Tempat kan ya Awalnya disini sampai disini ketika kalian dorong Lalu setelah itu Kalian lakukan Tariklah meja Ya ini posisi awal Lalu ketika ditarik Nah berpindah tempat kan ya Kita ulangi Nah berpindah tempat adik-adik Ini berupa Tarikan dan dorongan Kalau yang tadi didorong Kalau yang ini ditarik Nah adik-adik Apa yang terjadi pada meja saat didorong Meja itu akan apa? Bergerak saat didorong Kemana arah meja saat didorong? Tentunya arah meja ke depan ya adik-adik ya Nah terdapat perubahan kedudukan meja Setelah didorong Saat pendorong meja Mendorong si pendorong ini mendorong meja Tanpa perpindahan posisi pendorong Meja akan bergerak menjauhi pendorongnya adik-adik Apa yang terjadi pada meja saat ditarik? Nah mejanya juga akan bergerak ya adik-adik ya Kemana arah meja saat ditarik? Tentunya arah mejanya itu bergeraknya ke arah belakang Dan akan mendekati orang yang mendorongnya Atau mendekati si pendorong Itu tadi adik-adik ya Bahwa gaya itu menyebabkan benda yang diam Itu bisa bergerak ya Baik gaya itu berupa dorongan Atau berupa tarikan Jadi kalian sudah paham ya Tentang gaya Demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di tema 8 Subtema 1 pembelajaran yang pertama Semoga video pembelajaran ini Bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi